Halo, namanya siapa? Nama saya Tripudi Astuti, Miss. Tripudi Astuti. Iya, Miss. Oke, umur asli berapa tahun? 39 tahun, Miss. Tempat tanggal lahirnya di mana? Negeri Mertani, 15 Januari 1984, Miss. Kota apa? Kota apa? Kota? Di Lampung Penang, Miss. Oh, Lampung Tengah. Lampung Tengah, ya. Tanggal 12 atau tanggal 15? 12 Januari 1984. 12 Januari 1984, ya. Iya, Miss. Oke, tinggi dan berat badan berapa? Tingginya 150, berat badannya 45 kilogram, Miss. Oke, agama apa? Agama saya Muslim. Sekolah lulus apa? SMA, Miss. SMA. Iya, Miss. Oke, status kamu apa? Status saya menikah. Menikah. Oke, suami kerja apa? Raja petani, Miss. Petani. Kamu ada anak berapa? Anak satu, laki-laki, umur 13 tahun, SMP kelas 2, Miss. Oke, good. Kedua orang tua masih ada? Sehat? Masih, Miss. Ayah ada kerja apa? Ayah petani, Miss. Petani juga, ya. Kalau ibu? Ibu, ibu rumah tangga. Oke. Tripudi, kamu ada berapa, saudara? Ada empat, Miss. Ada empat, saudara. Kamu nomor berapa? Maaf, Miss. Apa, Miss? Kamu nomor, urutan nomor berapa? Saya urutannya sebenarnya nomor 3, karena saya kembar. Kan 4, 4 bersaudara. Yang pertama, perempuan. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, saya kembar. Jadi, 4 bersaudara, Miss. Saudara kembar kamu masih ada? Masih, Miss. Sama perempuan juga? Iya. Itu biasanya kalau kembar kan, kalau satu sakit, satu merasa gitu kan. Betul tak itu? Nah, Miss, kamu waktu masih sebelum hand, dia kayak gitu. Setelah saya udah hand, enggak. Enggak lagi. So, kalau berjauhan, tak apa? Tak ada masalah dengan saudara kembar kamu. Kalau kamu berjauhan, kamu di Malaysia, saudara kamu di Indonesia, enggak apa-apa. Enggak, Miss. Nah, dia juga udah biasa bekerja di Jakarta 10 tahun, Miss. Oke, saudara kembar sudah menikah juga? Sudah, Miss. Sudah, masing-masing sudah punya keluarga, ya? Iya, Miss. Oke. Lepas tuh. Kamu ada pengalaman kerja, tak? Ada, Miss. Di Jakarta, sebagai pembantu rumah tangga, 4 tahun, beres-beres rumah, jaga anak, nyapu, ngepel, anak umur 5 tahun dan 7 tahun, Miss. Oke, di tahun berapa kerja dekat Jakarta? Tahun 2019 sampai 2023, Miss. Juni kemarin baru keluar. Oke. Karena saya ingin tetap yang di luar negeri, Miss. 4 tahun ini satu majikan, Kak? Iya, Miss. Oke. Yang di Jakarta, nih, majikan rumah berapa besar? Rumahnya dua lantai, Miss. Jumlah keluarga majikan? Empat, Miss. Suami, istri, dua orang anak. Oke. Kerja rumah, ya? Lepas tuh, siapa yang bagi izin kamu datang ke Malaysia? Siapa? Suami, Miss. Betul. Suami rela, suami ikhlas, suami sanggup ditinggal kamu dua tahun di sini? Sanggup, Miss, insya Allah. Oke. Dan anak siapa yang jaga? Suami dengan orang tua, Miss. Oke, mereka sanggup jaga anak kamu, ya? Iya, Miss. Oke. Dan suami juga sanggup jaga anak. Suami dengan orang tua. Sanggup jaga anak selama kamu di sini, ya? Iya, Miss. Oke. Tripudi, saya akan jelaskan sini Malaysia, negara Melayu. Tetapi majikan yang ambil pekerja dengan agensi kami, kebanyakannya Cina, non-muslim. Mereka ada makan daging babi dan ada pelihara anjing. Anjingnya tidak garang, tidak gigit. Iya, Miss. Rumah majikan sini tak ada rumah kecil. Rumah sini majikan banglo, banglo besar, dua sampai tiga tingkat. Cuci kereta, cuci mobil. Sanggup, Kak? Iya, Miss. Sanggup, Miss. Majikan sini pun banyak cerewet. Boleh sabar, tak? Kalau majikan cerewet. Boleh sabar? Sabar yang tahu loh, Miss. Oke. Kamu sanggup, ya? Kuat tenaga, turun naik tangga, bersihkan rumah besar. Sanggup, Miss. Oke. Kamu sanggup cuci potong masak daging babi? Sanggup, Miss. Tapi saya tidak makan daging babi, Miss. Tak ada makan, ya? Tolong cuci potong masak. Iya, Miss. Kamu sanggup jaga orang tua, jompo, lelaki atau perempuan? Tolong mandi, tukar pemper, suap makan, bersihkan kotoran. Sanggup, Miss. Sanggup, ya? Oke. Lepas itu, apakah kamu sanggup jaga kanak-kanak kecil di bawah umur lima tahun atau baby baru lahir? Sanggup, Miss. Kamu ada takut anjing, tak? Tidak, Miss. Tidak takut, ya? Jadi kamu tak ada pilih kerja, ya? Job apa saja kamu boleh terima. Iya, Miss. Oke. Tripudi, kamu ada takut tinggi, tak? Naik tangga lap kipas? Paling tangga mungkin 1,5-2 meter saja untuk lap kipas. Sebab tinggi, kan? Bangunan rumah tinggi. Jadi untuk lap kipas kena panjat tangga? Takut, tak? Sanggup, Miss. Iya, tidak takut, Miss. Takut, ya? Oke, Tri, kamu ada apa-apa alergi, tak? Alergi? Tidak, Miss. Tak takut, ya? Tak ada alergi? Tidak. Oke. Tidak, Miss. Ada apa masalah kesehatan atau sakit keturunan? Tidak ada, Miss. Tidak ada, ya? Tidak ada. Ada merokok? Hisap rokok? Tidak, Miss. Tidak. Ada mabuk kereta? Mabuk mobil? Tidak, Miss. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada biasa jemput anak sekolah, Miss. Oke. Ada pernah buat operasi, Kak? Terjatuh, Kak? Keselakaan, Kak? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Tidak, sehat, ya? Tidak ada. Tidak ada, Miss. Walaupun keluarga ada yang sakit ataupun meninggal, tak boleh minta pulang, ya? Tidak, Miss. Dan selama 2 tahun kontrak kerja, tidak diperbolehkan pegang handphone sendiri, tetapi kamu ada hak menelpon ke rumah 1 bulan 1 kali selama 20-30 minit. Majikan akan bagi izin kamu menelpon. Kasih kabar ke rumah. Tidak, Miss. Tidak, Miss. Sanggup 2 tahun kontrak tak ada pegang HP? Insya Allah, siang, Miss. Oke. Gaji kamu, gaji pokok, Rp1.500, ya? Dalam 1 minggu ada 1 hari cuti. Jika kamu kerja di hari cuti, majikan bayarkan uang lembur kamu Rp86.54, ya? Dan uang gaji dikirim ke rumah 3 bulan 1 kali kirim separoh saja. Separoh lagi simpan tabungan. Nanti majikan buka 1 rekening bank, simpankan uang gaji kamu. Paham? Siap, Miss. Oke. Untuk keperluan alat mandi, syabun, shampoo, pembalut wanita, pasta gigi, beras gigi, majikan yang sediakan, tapi yang normal, yang biasa. Kalau kamu minta merek yang mahal, potong dari gaji. Paham? Tidak, Miss. Oke. Sudah paham semua? Atau ada yang mau kamu tanya, Kak? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oke. Vaksin sudah berapa kali? Tiga kali, Miss. Sudah full, ya? Oke. Terima kasih.